Kantor Lampung Post perketat protokol kesehatan COVID-19. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi karena penyebaran virus COVID-19 semakin meningkat di Provinsi Lampung saat ini. Mewabahnya virus COVID-19 membuat sejumlah perusahaan swasta maupun negeri di Provinsi Lampung membatasi pelaksanaan tugas dan memperketat protokol kesehatan. Salah satunya di kantor media cetak Lampung Post. Sebelum memasuki area kantor setempat, sekuriti memeriksa tamu maupun karyawan untuk memastikan kesehatan saat menjalankan pekerjaannya. Karyawan diwajibkan menggunakan masker, dilakukan pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer. Salah satu pegawai Lampung Post, Jimmy, mengatakan karyawan yang hendak keluar masuk kantor diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Oh ya, pertama kali kita diperiksa suhu sama bagian suhu riti, lalu kita cuci tangan, baru kita masuk ke dalam. Selalu banget, setiap pagi ya rutin ya? Iya rutin itu. Supaya mengetahui tentang keadaan kita, kesehatan kita itu. Dan takutnya kan nanti kan tertular dengan rekan-rekan yang lain yang lebih bahaya gitu. Antisipasi lah ya Pak? Iya benar. HRD Lampung Post, Suprapti Ningsih, juga mengatakan selain para tamu yang berkunjung, karyawan juga diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan. Kalau untuk mekanisme di kantornya, jadi semua karyawan yang datang ke kantor, gak cuma karyawan tamu juga, pokoknya semua orang yang datang ke kantor itu melalui pemeriksaan dari skurinti. Pertama, kita lakukan pemeriksaan suhu. Kalau suhunya di atas 38, dia harus pulang. Kalau dibayar itu boleh masuk kantor. Itu standar. Kemudian kita siapkan untuk hand sanitizer di semua titik yang banyak ases karyawan di situ. Kemudian kita siapin cuci tangan, juga di lobby. Kemudian, kita atur semua area-area di kantor, misalnya ruang meeting, kantin gitu, kita buat physical distancing-nya. Kemudian juga pengaturan tempat di situ-nya juga kita atur tidak berhadapan. Di setiap sudut kantor, disediakan hand sanitizer guna mencegah penyebaran COVID-19. Dari Kota Mana Lempung, Rustam FN di Metro TV.